let me introduce you student from our master program ok selamat teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Afghan Yeli saya asalnya dari Subang Jawa Barat di sini saya sedang melanjutkan studi master degree nya dalam bidang bisnis administration saya ingin berbagi sedikit pengalaman bagaimana saya bisa studi di Kinmen ini keunggulannya saya bisa studi di Kinmen ini kenapa gitu ya untuk saya pribadi gitu karena saya niatnya untuk belajar jadi kenapa saya pilih Kinmen karena di Kinmen itu untuk orang-orang yang niat belajar itu cocok karena environmentnya atau pembangunan di Kinmen itu kan tidak terlalu berlibat seperti di kota-kota besar artinya kalau misalkan kita belajar fokus belajar itu tidak akan terganggu dengan hal-hal lainnya oke untuk yang di Taiwan mungkin bagus seperti di Taipei ataupun kota-kota besar tetapi di Kinmen sendiri kita bisa fokus terus belajar tapi kalau di Taipei atau misalkan di kota-kota besar mungkin kalau yang tidak bisa menahan diri ya mungkin karena banyak kudaan di kota besar jadi banyak hal yang bisa dilakukan sepertinya banyak jalan-jalan ataupun apa sehingga nanti belajarnya terganggu gitu ya terus kemudian biaya juga kalau misalkan di tempat-tempat kota-kota besar seperti di Taipei ataupun itu kan lebih mahal gitu jadi meskipun di Taipei itu kita bisa sambil bekerja juga tetapi gaji yang diberikan di kota besar dengan yang di Kinmen itu sedikit berbeda bedanya apa kalau di Kinmen itu gaji yang diberikan kepada mahasiswa yang bekerja part time itu sesuai dengan standar gaji yang dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan misalkan kalau pemerintah Taiwan menganggarkan satu jamnya itu 158 NTD atau 160 NTD maka yang diberikan tetap 160 NTD kalau di Kinmen tetapi kalau di kota-kota besar seperti di Taipei itu beberapa hanya gaji yang diberikan itu satu jam mungkin 130 NTD atau 150 NTD tidak sampai ke standar gaji yang diberikan itu kenapa di Kinmen lebih lebih unggul kemudian part timenya juga atau kerja part timenya juga di Kinmen itu lebih banyak dan karena mungkin pembangunan Kinmen itu sangat bagus ya ya pemerintahannya jadi setiap mahasiswa itu memiliki kerja part time gitu jadi tidak hanya dia belajar tapi mereka juga bisa part time gitu dan bisa menabung di sini karena untuk belanja ataupun hal-hal kegiatan lainnya itu sedikit terbatas kalau di Kinmen gitu jadi sehingga kita bisa menabung beda kalau misalkan kita di kota besar ya mungkin kita banyak mengeluarkan uang gitu transportasi terus kemudian kita belanja ke mall atau kemana meskipun di Kinmen juga ada mall gitu kemudian kelebihannya kalau di Kinmen itu transportasinya itu kan gratis seperti bus gitu kemudian sepeda gitu kita bisa pergi kemana-mana menggunakan sepeda bus dengan menggunakan kartu ini kita pergi keliling Kinmen itu sudah gratis jadi tidak perlu bayar gitu ya ya kemudian apalagi saya belajar pertama juga saya datang ke Kinmen itu sama sekali tidak bisa belajar tidak bisa bahasa Mandarin sangat dari nol sekali saya belajar bahasa Mandarin kemudian karena kemampuan teman-teman dari dosen-dosen di sini yang luar biasa mengajari kita dan teman-teman dari orang lokalnya teman-teman lokalnya kemudian warga lokal dari Kinmennya sendiri itu sangat welcome banget kepada mahasiswa asing sehingga perkembangan bahasa kita menjadi lebih cepat gitu karena mereka membantu kita dalam pembelajarannya juga gitu mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan jika ada memang pertanyaan yang penasaran kalian bertanya silahkan bisa langsung tanyakan kepada kami terima kasih oke terima kasih